Di abobirsa melambungnya, harga daging sapi memberi efek terhadap para pelaku usaha kecil menengah. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pedagang bakso yang enggan menanggung rugi, terpaksa mensiasatinya dengan mencampur daging sapi menggunakan daging ayam yang harganya relatif lebih terjangkau. Kenaikan harga daging sapi yang terjadi sejak beberapa hari lalu memang membuat resah sejumlah pedagang makanan, terutama yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Salah satunya adalah Erdam, seorang pedagang bakso di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sejak melambungnya harga daging sapi, wanita yang telah berdagang bakso selama sekitar 3 tahun ini mencari cara untuk tetap dapat berjualan. Bagaimana tidak, jika sebelumnya dapat membeli daging sapi sebanyak 2 hingga 3 kilogram, kini ia mengaku hanya mampu membeli 1 kilogram daging sapi. Untuk mensiasatinya, Erdam mencampur daging ayam sebagai bahan tambahan dalam pembuatan bakso-nya. Ya, meski dapat mengubah sedikit cita rasa, namun daging ayam menjadi alternatif karena harganya relatif lebih terjangkau. Cara ini terpaksa ia lakukan agar harga bakso yang ia jual tidak terlalu memberatkan konsumen. Enggak naik ya, enggak bisa dinaikin karena kalau dinaikin konsumen pada kabur nantinya. Para pembeli bakso juga berharap agar harga daging sapi dapat kembali normal sehingga rakyat dan para pelaku usaha kecil dan menengah dapat tetap bertahan. Turunin deh dagingnya gitu, menima 85 gitu. Kalau 130 kan mah, enggak kejangkau sama rakyat gitu. Kalau ini mah enggak naik sih, tetap agak lama. Walaupun daging naik ya, pasti agak lama. Perlu diakui, kenaikan harga daging yang berujung pada aksi mogok pedagang di pasar tradisional di sejumlah wilayah tanah air merupakan dampak kurangnya persediaan daging. Pemerintah diharapkan dapat memberi solusi agar segera membenahi manajemen pengelolaan stok daging sapi yang hingga kini belum tertata baik. Franciska Susanti, Angga Zulkarnain, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat.